Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, kita mau berfokus, berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Nah apakah saudara sudah siap? Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita mau berdoa kerajaan, doa Bapak kami. Pikiranmu tiada terukku kasih setiamu, kau mengasihiku melebihi siapapun, Yesus, kau segalanya bagiku. Tiada terselami pikiranmu, tiada terukku kasih setiamu, kau mengasihiku melebihi siapapun, Yesus. Kau segalanya bagiku. Sungguh besar angguramu, sungguh wajah perbuatanmu, karya salibmu, Yesus, yang selamatkan ku. Dosaku telah dihapuskan, kini hidupku dikuduskan, kenaikan syukurku, Yesus, kau penyelamatku. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, nah saudara hari ini kita mau kembali memperdalam apa yang kita sudah pelajari pada minggu ini saudara. Yaitu kita mau berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Nah saudara, kita sudah belajar apa kegunaan dari karunia. Dan saudara, kalau kita tidak tahu apa kegunaan karunia, maka kita tidak dapat berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Karena itu saudara, pada hari ini saya ingin membahas saudara. Ya bagaimana kita berfungsi sesuai dengan karunia kita, baik di dalam jemaat, maupun saudara ku di masyarakat ketika kita bertugas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah karena itu saudara, mari kita mau lihat bagaimana kita berfungsi sesuai dengan karunia kita di dalam jemaat. Nah saya mau mengajak kita saudara, sama-sama baca tiga ayat dalam satu Korintus pasal yang ke-12, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah saudara kalau kita lihat 1 Korintus 12 ini, Paulus sedang membahas tentang saudaraku tubuh Kristus. Nah di dalam tubuh Kristus, kita dapat melihat saudaraku, Allah teritunggal itu berdiam di dalam tubuh Kristus. Kalau kita lihat saudara ayat yang ke-4, 5 dan ayat yang ke-6. Di sini saudaraku kita lihat Allah, Bapak, Anak dan Roh Kudus berdiam di dalam tubuh Kristus itu. Nah mereka bukan hanya berdiam di dalam tubuh Kristus, Tetapi Allah teritunggal itu saudara ingin memanifestasikan dirinya, Ingin menyatakan dirinya, Supaya saudaraku orang-orang percaya boleh membangun tubuh Kristus, Membangun rumah Tuhan. Nah kita mulai dengan ayat yang ke-4. Ada rupa-rupa karunia, Tetapi satu roh, Nah siapakah roh ini saudara? Jelas roh ini adalah roh kudus. Roh kudus berdiam dalam tubuh Kristus saudara. Bukan hanya itu, Roh kudus ingin memanifestasikan kuasanya Di tengah-tengah saudaraku ya, Perhimpunan orang-orang kudus itu saudara. Di dalam perhimpunan tubuh Kristus itu. Nah caranya bagaimana? Kalau kita mempraktekkan saudara sembilan karunia roh kudus itu. Ketika kita praktekkan sembilan karunia roh kudus, Maka kuasa roh kudus dinyatakan di dalam tubuh Kristus itu. Nah kemudian kita baca ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan, Tapi satu Tuhan. Nah siapakah Tuhan disini? Jelas ini ya menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dialah kepala dari gereja itu. Dia tentu berdiam di dalam tubuh Kristus. Karena dia kepalanya saudara. Nah Kristus bukan hanya diam di dalam tubuh Kristus. Tetapi saudaraku, Dia sebagai kepala, Dia memberikan 5 pelayanan. Kepada apa saudara? Kepada orang-orang yang ada di dalam tubuh Kristus. Supaya orang-orang dalam tubuh Kristus dapat membangun tubuh Kristus itu saudara. Nah bukan hanya sampai disitu, Kalau kita baca ayat yang ke-6, Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Nah kita lihat siapakah Allah disini saudara, Jelas ini mengacu kepada Allah Bapak. Allah Bapak ya, Yang adalah satu ya dengan Kristus, Tentunya ada di dalam tubuh Kristus. Nah saudaraku, Apa yang terjadi? Ya saudara, Allah bukan hanya hadir, Tinggal di dalam tubuh Kristus, Tapi Bapak saudara, Juga memberikan kepada tubuhnya saudara, Tujuh karunia motivasi. Supaya apa saudaraku? Supaya tubuhnya dapat menggunakan tujuh karunia motivasi itu, Untuk membangun tubuh Kristus. Nah, Jadi kesimpulannya saudara, Kita dapat melihat disini saudara, Ya, Ada lima, tujuh, sembilan. Nah apa itu lima, tujuh, sembilan saudara? Jadi, Kristus memberikan lima pekerjaan atau pelayanan, Kepada semua orang di dalam rumah Tuhan, Ya, Di dalam tubuh Kristus, Supaya orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan, Bisa membangun tubuh Kristus itu. Bisa membangun rumah Tuhan itu. Lewat apa? Lima pekerjaan saudara. Pekerjaan apostolik, Ya, Pekerjaan profetik, Pekerjaan penginjilan, Pekerjaan penggembalaan, Dan pekerjaan pengajaran saudara. Ya, Ini untuk membangun tubuh Kristus. Ya, Itu pekerjaan-pekerjaannya. Nah, Lalu saudara, Bapak memberikan tujuh kemampuan atau keahlian untuk membangun tubuh Kristus. Untuk melakukan lima pekerjaan itu saudara. Ya, Maka, Bapak memberikan karunia memimpin. Ya, Supaya orang yang punya karunia ini bisa melakukan pekerjaan apostolik saudara. Orang yang punya karunia bernubuat, Dia melakukan pekerjaan profetik di dalam tubuh Kristus. Orang yang punya karunia mengajar, Ya, Dia melakukan pekerjaan pengajaran. Ya, Di dalam tubuh Kristus saudara. Orang yang punya karunia belas kasihan, Dia saudaraku melakukan pekerjaan penggembalaan di dalam tubuh Kristus saudara. Orang yang punya karunia menasehati. Ya, Mereka adalah pemenang-pemenang jiwa. Ya, Saudara, Mereka itu melakukan pekerjaan penginjilan. Orang yang punya karunia melayani saudara. Ya, Ini adalah orang yang terbaik menjadi tuan rumah, Host dari komsel itu saudara. Ya, Dan kemudian orang yang punya karunia memberi, Dia suka menolong orang di komsel, Supaya orang yang tidak punya kerjaan dapat punya pekerjaan. Ya, Supaya saudaraku pekerjaan pembangunan tubuh Kristus dapat dibiayai. Nah, Ini penting saudara. Tujuh karunia motivasi ini diberikan oleh Bapak, Supaya semua anggota komsel dapat membangun tubuh Kristus. Nah, Membangun tubuh Kristus gak cukup hanya punya lima pekerjaan atau pelayanan, Tujuh karunia atau kemampuan, Tapi saudara, Perlu alat. Sama kayak kalau kita bangun rumah, Saudara, Kita perlu alat. Ya, Contohnya, Kalau kita bangun rumah perlu tukang kayu. Nah, Supaya tukang kayu bisa bekerja, Saudara, Dia perlu gergaji, Dia perlu serutan, Dia perlu pahat, Dia perlu apa lagi saudaraku? Palu, Ya, Paku dan sebagainya saudara. Nah, Demikian kalau kita bekerja dalam rumah Tuhan, Roh Kudus memberikan kita alat-alat yang rohani, Alat-alat yang supraalami saudara, Diberikan kepada kita supaya kita bisa membangun rumah Tuhan. Maka ada karunia apa aja saudara? Roh Kudus memberikan karunia deteksi saudara, Supraalami. Sehingga kita di dalam saudaraku tubuh Kristus, Kita dapat mendeteksi roh apa yang bekerja saudaraku di dalam diri orang tertentu. Kenapa orang ini tidak bisa akur dengan yang lainnya? Tuhan berikan saudaraku kemampuan untuk mengetahui roh apa, Yang sedang bekerja. Itulah karunia membedakan segala roh. Ada lagi saudaraku, Karunia untuk apa saudara? Karunia untuk mengetahui kenapa dia seperti itu. Kenapa dia gak aman. Ini disebut karunia pengetahuan. Perkataan pengetahuan. Dan bukan hanya itu. Tuhan bisa kasih tau kenapa dia seperti itu dan bagaimana jalan keluarnya. Supaya dia tidak saudaraku seperti itu. Nah Tuhan kasih hikmat. Itu namanya karunia perkataan hikmat. Nah ini saudara karunia deteksi supraalami. Di dalam tubuh Kristus ada orang-orang yang perlu terobosan saudara. Mungkin dia mengalami sesuatu. Dia perlu apa? Pemulihan. Perlu kesembuhan. Perlu apa saudaraku? Mujijat. Makanya ada karunia kuasa namanya. Karunia kuasa yang supraalami. Yaitu apa saudara? Karunia kesembuhan. Karunia mujijat. Dan karunia iman. Nah sehingga anggota tubuh Kristus saudara bisa ngalami terobosan. Ketika kita gunakan karunia-karunia ini di dalam tubuh Kristus. Nah bukan hanya itu saudara. Dalam kita saudara melayani tubuh Kristus. Tuhan juga kasih alat komunikasi yang supraalami. Kita bicara kepada Tuhan dalam bahasa roh. Nah bahasa roh dianjurkan supaya ditapsir saudaraku. Jadi ada tapsiran bahasa roh. Tapi juga ada Tuhan ngomong sama kita. Nubuatan saudara. Jadi saudara di dalam tubuh Kristus ada sembilan karunia yang adalah alat-alat untuk kita bangun rumah Tuhan. Nah mari saudara ketika kita ada di dalam tubuh Kristus. Mari kita berfungsi sesuai dengan karunia kita. Kita saudaraku mau melakukan lima pekerjaan atau pelayanan dengan menggunakan keahlian yang Tuhan percayakan pada kita. Kalau saudara punya karunia bernubuat pakai itu di dalam tubuh Kristus. Di dalam pertemuan komsel. Untuk membangun yang lain. Dan di dalam kita bergerak bersama nanti. Tuhan mengalirkan sembilan karunia roh kudus itu saudara. Sehingga terjadi pelayanan kuasa. Kita melihat saudaraku komsel itu bukan sekedar acara kegiatan agamawi. Tetapi ada kuasa Tuhan yang bekerja luar biasa. Nah inilah saudaraku karunia-karunia yang Tuhan mau kita gunakan ketika kita ada di dalam komsel. Nah sekarang yang kedua saudara. Bagaimana kita berfungsi sesuai dengan karunia kita. Yaitu ketika kita ada di masyarakat. Ingat saudara ketika kita ada di masyarakat. Entah sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai penjaga toko, mungkin saudara dagang, saudara sebagai bisnismen, seorang salesman, saudara yang bekerja di marketing. Mungkin saudara bertugas, berfungsi sebagai seorang jurnalis, saudara atau saudara seorang praktisi hukum. Mungkin juga saudara seorang dokter. Nah apa yang kita mesti lakukan? Gunakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan, saudara. Untuk apa? Menjadi terang dan garam di dalam area-area kehidupan itu, saudara. Mari kita berfungsi sesuai dengan karunia kita. Sehingga kita menjadi kingdom transformer, saudara. Kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia kerja kita. Menghadirkan kerajaan Allah, saudara ku. Dimanapun Tuhan taruh kita. Nah saya kasih contoh, saudara. Dulu saya cuma tahu saya punya karunia yang sederhana. Karunia mengajar. Ya saudara. Maka saya mulai kembangkan. Di dalam gereja saya pakai itu untuk apa, saudara? Membangun jemaat. Saya pakai karunia mengajar saya. Saya sharing di dalam komsel. Sehingga pengajaran itu memberkati banyak orang di dalam komsel. Terbangun orang-orang di komsel. Nah itu bagian saya di dalam tubuh Kristus. Nah kalau di luar bagaimana, saudara? Ketika saya kuliah, saya temukan. Ih ternyata karunia mengajar itu penting sekali. Saya mulai pakai karunia mengajar itu, saudara. Saudara tahu di mahasiswa, ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang mungkin karena mereka kurang tanggap. Mereka enggak terlalu, saudara ku, nangkap pelajaran yang mereka terima lewat, saudara ku, kuliah. Nah waktu mereka tanya sama saya, saudara. Karena saya punya karunia ini, saya mulai mengajar mereka. Saya mulai sharing. Ini seperti apa yang saya tahu, saudara ku. Dan ternyata itu memberkati mereka. Mereka mulai, saudara ku, bertanya-tanya kenapa? Pak Edi mau mengajarkan ini. Padahal Pak Edi enggak dibayar. Pak Edi kenapa mau mengajarkan ini? Nah akibatnya, saudara, itu kesempatan kita menunjukkan perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan. Sehingga orang itu, saudara ku, merasa kasih Tuhan mengalir dari perbuatan baik itu, saudara. Sehingga mereka mulai terbuka untuk Injil. Nah saudara, lewat itu saya dan teman-teman di kampus, kami memenangkan banyak jiwa, saudara. Nah walaupun orang itu tidak mau, saudara ku, diajak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka, saudara berkata, wow, kenapa ya orang-orang Kristen ini kok mau memberikan bantuan yang penuh kasih. Dia rasakan kasih Tuhan, saudara. Dan mereka memuliakan Tuhan. Nah saudara, saya mau mendorong saudara, ayo mari kita semua berfungsi sesuai dengan karunia kita. Baik di dalam gereja, membangun tubuh Kristus, membangun rumah Tuhan. Maupun ketika kita ada di masyarakat, dimanapun kita berada, saudara. Mari pakai karunia-karunia kita. Berfungsi sesuai dengan karunia untuk menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Menghadirkan kuasa kerajaan Allah. Bawa orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan saudara ku, kita akan melihat ya, dimana kerajaan Allah diperluas di muka bumi ini. Sehingga kita semua melakukan misi Bapak dalam hidup kita. Itu yang saya mau sampaikan hari ini. Marilah kita terus semangat, saudara. Berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Tuhan memberkati.